PDIP akan bahas JIS untuk Basecamp Persija dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Dwi Ryo Sambodo mengaku akan segera menemui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy untuk membahas panitia khusus pansus mengusut polemik Jakarta Internasional Stadium, JIS Tak hanya itu, Ryo juga mengaku akan membahas soal JIS sebagai Basecamp Klub Sepak Bola berjuluk Macan Kemayoran atau Persija Jakarta Ryo mengaku sempat bertemu dengan Direktur Utama di RUT PT Jakarta Propertindo, Jakpro Iwan Takwin beberapa waktu lalu Iwan, kata Ryo, sedang melakukan negosiasi kepada Persija Jakarta Sebagai informasi, Ketua Umum Jakmania, Diki Sumarno memunjungi penjabat PEC Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pada Jumat 7 Juli 2023 Pada kunjungannya itu juga Diki meminta kepada Heru agar Jakarta Internasional Stadion, JIS, menjadi kandang klub sepak bola Persija Persija dapat suntikan tenaga baru lawan Persebaya, sosok asing ini akhirnya bisa main di Liga 1 Pertandingan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya akan digelar pada Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 Duel Persija Jakarta VS Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat Jelang bergulirnya laga tersebut, Persija Jakarta mendapatkan kabar bahagia karena mendapatkan suntikan tenaga baru dari pemain asingnya yakni Oliver Bias Pemain berpaspor Filipina itu dikabarkan sudah bisa dimainkan di kompetisi Liga 1 Oliver Bias yang baru diperkenalkan Persija Jakarta di pekan lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 2023 Itu memang belum menjalani pertandingan debut di Liga 1 Laga Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya diprediksi akan menjadi pertandingan debutnya di Liga 1 Pelati Perisja Jakarta, Thomas Doll menyebut kehadiran Oliver Bias tentunya bisa memperkuat komposisi timnya Persija Jakarta dipastikan bakal menjamu Persebaya Surabaya di SUGBK, kabar baik bagi The Jackmania Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1 2023 per 24 Pertandingan ini pun dipastikan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Karena kali ini Rizky Ridoces dipastikan bakal memakai SUGBK sebagai kandangnya ketika menjamu Persebaya Kepastian itu dapat dilihat melalui unggahan Instagram GBK, at love garis bawah GBK Dimana dalam unggahannya, pihak GBK mengumumkan jadwal mingguan event yang ada di kawasan GBK Dan dalam pengumumannya itu, disebutkan bahwa SUGBK bakal dipakai untuk Laga Persija versus Persebaya Tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat baik, khususnya bagi kelompok supporter Persija yakni The Jackmania Apalagi, bisa dibilang duel tersebut merupakan duel klasik sehingga akan membuat para supporter semakin antusias menambah atmosfer yang ada di SUGBK Manajemen Persebaya siapkan langkah strategis sebelum hadapi Persija Pertemuan antara manajemen Persebaya dengan tim pelatih dilaksanakan pada Senin 24.7 di kantor marketing Persebaya di Surabaya Town Square, Sutos Pelatih Persebaya Aji Santoso hadir bersama seluruh asisten Dari pihak manajemen dihadiri Chandra Wahyudi selaku direktur dan manajer tim Yahya Al-Katiri Beberapa personel manajemen lain juga turut hadir dalam pertemuan tersebut Diskusi berlangsung produktif Dalam pertemuan tersebut para pelatih menjelaskan dinamika serta kondisi tim dalam 4 pertandingan Liga 1 Juga rencana perbaikan dan perubahan menjelang away ke Jakarta dan games selanjutnya Sedangkan dari sisi manajemen telah menyiapkan beberapa langkah strategis guna meningkatkan performa tim Tim pelatih dan manajemen telah sepakat bahwa Persebaya harus segera mencapai performa maksimal agar menang Langkah-langkah perbaikan untuk mencapai target jangka pendek maupun panjang pun telah disepakati Persija Pincang Jelang Lawan Persebaya Empat pemain absen Kekuatan Persija Jakarta dipastikan terjerus karena kehilangan empat pemain jelang menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1, Minggu 30 per 7 Sebanyak empat pemain yang dipastikan absen lawan Persebaya adalah Hansamu Yama Pranata, Marco Simic, Muhammad Ferari, dan Sandi Arta Samosir Pelatih asal Jerman itu menegaskan masih banyak yang harus dibenahi Persija jika masih ingin bersaing di jalur perebutan juara Tak cetak gol di Liga 1, Thomas Doll sebut Maciej Gajos baru adaptasi di Persija Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengomentari penampilan pemain asingnya, Maciej Gajos Maciej Gajos baru direkrut Persija di bursa transfer awal musim Liga 1 2023 per 24 Sayangnya, pemain yang didatangkan dari Lechia Gedans itu belum mencatatkan gol ataupun asis Thomas Doll mengatakan, saat ini Gajos sedang menjalankan proses adaptasi bersama tim ibu kota Tercatat, Maciej Gajos sudah dimainkan dua kali dari empat laga yang telah dimainkan oleh Persija Pelatih asal Jerman itu pun mengatakan bahwa seluruh tim Persija Jakarta saat ini masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan Terlebih, beberapa pemain juga baru bergabung ketika Liga sudah mulai bergulir dan tanpa mengikuti rangkaian persiapan pramusim Berstatus mantan klub, Rizky Rido bidik persebaya usai Persija kalah dari Persita Rizky Rido ingin langsung fokus menatap laga selanjutnya Pertandingan itu adalah melawan persebaya pada pekan kelima kompetisi Persija dijadwalkan menjamu persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023 Dikatakan Rizky Rido, Persija harus membenahi kekurangan yang masih diperlihatkan di laga kontra Persita Dengan waktu yang tersedia, Rizky berjanji Persija akan mempersiapkan diri secara lebih baik Kini Persija yang mengumpulkan lima poin untuk sementara menempati urutan ke-10 di kelas semen Liga 1 Umpan gila Andritani Ardiyasa yang mendunia Salah satu aksi Andritani Ardiyasa di laga Persita Tangerang VS Persija Jakarta mendunia Keeper macan kemayoran itu bikin umpan gila yang viral Laga di Indomilic Arena, Sabtu 22 per 7 memang bukan milik Persija Yang kalah 0-1 dari Persita dalam lanjutan BRII Liga 1 2023 per 2024 Namun, macan kemayoran boleh sedikit bangga Sebab, Andritani Ardiyasa disorot dunia Penyebabnya adalah aksi penjaga gawang berusia 31 tahun itu di awal babak kedua Awalnya, Andrej Kudela melakukan backpass ke arah Andritani usai penyerang Persita Ramiro Fergonzi melakukan pressing Bola mengarah ke keeper Persija dengan sedikit melayang Dengan tenang, Andritani bisa mengontrol bolanya dengan dada Lantaran posisinya agak sulit, keeper Persija itu langsung memutar tubuhnya Dan mengoper bola dengan gaya kalajengking Sambil membelakangi lawan, Andritani menendam bola dengan backheelnya kembali ke arah Kudela Fergonzi terkecoh Kudela kemudian bisa kembali menguasainya dengan baik Sebelum back Republik Ceko itu dilanggar Situasi aman buat Persija Terima kasih telah menangarni ciem